Intro Karena tiada orang, tiada grup lelaki memiliki kemampuan, memiliki kemampuan untuk melakukan lebih banyak untuk negara ini. 9 Agustus 1965 merupakan hari deklarasi kemerdekaan Singapura. Saat itu Singapura melepaskan diri dari Federasi Malaysia dengan setumpuk masalah sosial ekonomi, pengangguran, pendidikan, serta kurangnya sumber daya yang masih menghantuinya. Faktanya, sekitar 65 persen penduduk Singapura kala itu masuk kategori miskin. Perdana Menteri Singapura saat itu, Lee Kuan Yew, mulai melakukan perombakan besar. Lee kemudian merumuskan beberapa kebijakan yang sangat radikal dan terkenal. Di antara kebijakan Lee Kuan Yew adalah mewajibkan warga menabung, mengatur angka kelahiran, menghapus pajak untuk para pengusaha asing. Tidak hanya itu, pemerintah Singapura pun mengeluarkan kebijakan denda tinggi kepada warga agar tidak membuang sampah, merokok, atau meludah sembarangan. Aturan ketat pada seluruh aspek kehidupan warga dan keterdiban yang diciptakan pemerintah membuat Singapura menarik bagi para investor. Global Financial Center Index mencatat Singapura saat ini berada di urutan keempat setelah London, New York, dan Hong Kong sebagai kota yang menjadi pusat menghubung industri keuangan dunia. Jangan heran, jika kemudian Singapura mampu mengubah posisinya dari negara miskin menjadi negara maju, hanya dalam waktu relatif singkat. Menurut data World Bank, pendapatan perkapita warga Singapura pada akhir 2018 mencapai 58.700 dolar Amerika. Angka itu naik lebih dari 100 kali lipat dari waktu Singapura mendeklarasikan kemerdekaannya 54 tahun lalu. Seperti judul lagu kebangsaannya, Majulah Singapura, nampaknya pemerintah negeri yang dulu dikenal dengan nama Temasek ini telah menunjukkan pada dunia bahwa minim sumber daya bukanlah alasan. Karena kemajuan bisa dicapai dengan kerja keras dan kesadaran bersama semua lapisan masyarakatnya.